Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan di S7 channel pada kesempatan ini saya akan menyampaikan soal uji kompetensi yang mana bentuk soal ini penugasannya perorangan secara teori atau soal teori dari uji kompetensi keahlian tahun belajaran 2001-2002 paket 1 pakai satu disini judulnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan sama salah satu aspek tujuan dalam melakukan survei teknis adalah A B C D E makanya yang pertama saya jawab adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan nomor dua buat ada kebutuhan pada lembar jawaban untuk perangkat yang dibutuhkan jaringan komputer yang memiliki 20 komputer satu klien satu server dengan sumber internet dari modem dengan skema pada gambar di bawah ini jadi kita isi saja nanti jawabannya satu modem ADSL 2 router 3 sweet hub 24 pot keempat kabel UTP cat5 yang kelima yang terakhir akses poin untuk pengembangan jaringan dari soal nomor dua itu memperluas jaringan LAN menggunakan teknologi wireless untuk penggunaan wireless teknologi yang cocok digunakan adalah wireless access point atau WAP selanjutnya berdasarkan perkembangan teknologi kabel UTP cat5 dan cat6 tuliskan perbedaan kecepatan transfer berarti kecepatan transfer disini cat5 kabel yang kompetibel berjalan pada kecepatan 10 dan 100 mbps ethernet untuk cat6 mendukung 10 mbps 100 mbps dan 10 GB selanjutnya tahapan dalam merencanakan pengkabelan horizontal langkah yang tepat adalah memasang wiring kloset terlebih dahulu baru memasang kabel sedangkan untuk urutan warna standar kabel strike yaitu sudah kita tahu bersama bahwa jawabannya itu putih oran oran putih hijau biru putih biru hijau dan putih coklat coklat selanjutnya jaringan terbagi atas dua network terkoneksi ke internet dimana setiap network terdiri dari 10 PC jika setiap pengguna minima 32 KB maka berapa estimasi besar bandwidth yang perlu disediakan untuk setiap network ini harus menggunakan rumus bandwidth nanti dibahas selanjutnya pada gambar yang berikut adalah ethernet properties pada sistem operasi Windows 10 ingat ya Windows 10 tentukan pada bagian mana harus melakukan setting konfigurasi IP address nah berarti jawabannya harus dipilih yaitu C yang mana C disini berarti pilihannya adalah internet protoko versi 4 atau tcpivv4 itu berarti diklik dua kali biasanya kan selanjutnya pada soal berikutnya pada data teknis perangkat komputer terkoneksi koneksi internet minima harus memiliki berarti kalau komputer pengen koneksi ke internet minimal minima berarti jawabannya adalah A dimana disana ada jawaban yang mengandung modem Hai selanjutnya topologi jaringan yang menggunakan switch sebagai pusat konsentrator berarti pengendali pusatnya adalah topologi star selanjutnya alamat IP 192 itu termasuk kelas C spesifikasi switch terdapat tulisan 10 sampai atau slash 100 mps itu menandakan bahwa klien 100 di suite juga 100 berarti 1 suite 24 pot dan kabel UTP 54 mbps static routing berarti kalau di window biasanya kita pilih Windows 2000 dan Windows 2008 pada printer injeksi terdapat warna CMK artinya warna berarti biru kuning merah dan hitam selanjutnya untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer komputer seperti dibawah ini IP komputer anda dan routing modem adalah jawabannya berarti eh 10.97 9.4 dan 10 9701 untuk routing modem peralatan akses poin dikonfigurasi the power dengan cara seperti jawabannya yang a masuk ke browser IP the power lalu di resep itulah kunci jawaban pada soal teori paket 1 uji kompetensi keahlian TKJ soal teori uji kompetensi keahlian paket 2 tahun pelajaran 2001 2002 2 soalnya sama tentang penugasan perorangan untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan kalau kasih waktu selama 6 jam kita langsung saja yang pertama salah satu aspek tujuan dalam melakukan survei jawab saja mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengguna jaringan selanjutnya dalam pembuatan jaringan kebutuhan teknis pengguna jaringan sangat diperlukan lantester disini adalah kata kuncinya adalah lantester langsung kita jawab saja lantester disini adalah untuk menguji terhubung atau tidaknya suatu jaringan untuk membagikan kecepatan transfer data pada jaringan baiknya selain hub kita menggunakan suite jadi bedanya suite dengan hub pasti ada beda selanjutnya sebagai pengganti hub saat ini teknologi kabel jaringan menggunakan suite yang mempunyai kecepatan tb 10-100 MB per second tahapan dalam merencanakan pengkabulan horizontal langkah-langkah yang tepat adalah memasang wire wiring closet terlebih dahulu baru memasangkan kabel jaringan urutan kabel strike sudah pada tahu berarti jawabannya yang C itu putih oran-oran putih hijau-biru putih biru-hijau putih coklat-coklat antena alat yang digunakan untuk menambahkan daya pemancar jenis anten pada access point atau Wi-Fi router jadi kategori jenisnya itu antena omni jawab saja langsung antena omni dan tiap anten berbeda sebuah perangkat router Wi-Fi bekerja di tujuh layer OC pada bagian mana bekerja Wi-Fi bekerja di fisikal memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi cache memory agar proses tidak mengacu keutama agar kinerja dapat ditingkatkan disebut cache memory selanjutnya pada data teknis perangkat komputer terkoneksi internet minimal harus memiliki jadi kata kuncinya apabila komputer sudah terkoneksi internet minimal harus ada modem berarti A CPU motherboard processor dan kata kuncinya harus ada modem supaya terkoneksi internet karena yang lain tidak ada topologi jaringan antara lab sekolah adalah star ya karena disana gambarnya topologi star alamat IP 1921503 satu ss24 dan subnet mesnya 255 itu termasuk kategori kelas C pada spesifikasi suite terdapat tulisan 10-100 mbps artinya pada klien perangkat selera petus dan disuit juga 100 ketika lab sekolah membutuhkan jaringan jaringan 16 unit berarti dibutuhkan satu unit suite yang 24 pot karena kata kuncinya 16 unit dan ada satu server berarti harus minimal 24 pot perangkat wireless router tipe n memiliki data rate sebesar 54 MB konfigurasi routing dibangun dalam network hanya mempunyai beberapa gateway 2 atau 3 jawabannya adalah static routing serangan pada kamar jaringan dengan membanjiri lalu lintas jaringan adalah request flooding pada printer injeksi terdapat CMK berarti yang biasa di printer adalah biru kuning merah dan hitam untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP terpasang pada komputer pilihannya berarti kita lihat IP addressnya jawabannya kan IP komputer dan modem berarti IP komputer jawabannya E peralatan access point dikonfigurasi depau dengan cara berarti masuk ke browser IP depau lalu direset dan dikonfigurasi dan direset terima kasih jangan lupa like comment and subscribe sukses UKK 2022 selamat pagi siang sore dan malam bagi pemirsa Y7 channel kembali bersama Y7 channel kali ini saya akan menyampaikan saya permintaan pemirsa yang kemarin meminta untuk soal nomor paket soal nomor tiga ini uji kepotensi kalian tahun pelajaran 2021-2022 soal uji kepotensi penugasannya masih tetap secara perorangan teori waktunya 8 jam dan disini yang harus diperhatikan adalah konfigurasi routing jadi soalnya pasti kebanyakan tentang villain dan routing serta penugasan yang lainnya tapi yang harus diperhatikan pada saat 8 jam disini ada soal teori secara lisan jadi nanti pengerjaannya paling banyak yang harus dikerjakan yaitu pengerjaan secara lisan ini soal yang pertama saya coba ternyata disini ada dua kemungkinan jawaban tapi yang paling mendekati adalah yang B untuk melakukan backup sama konfigurasi router mikrotik termasuk username dan password system maka kita dapat melakukannya dengan cara kalau di Winbox ini Winbox tidak ada okehnya tetapi yang ada adalah langsung di backup klik menu file klik backup dan beri nama lalu klik backup tapi kalau di New Terminal kita bisa mengetikkan perintah export file dan nama file-nya tersebut di backup ini yang mendekati karena disini ada ada kata okeh di sana tidak ada kata okeh kecuali klik backup Hai selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini Hai ini soalnya untuk menyiapkan data dokumen dari jaringan yang berjalan jadi disini kita lihat f-nya berapa Hai satu seles 0 ini IP di PC0 dan PC1 ini berbeda untuk IP addressnya Hai dari gambar jaringan teras perintah yang dapat digunakan untuk memberikan alamat IP pada interface f-0 adalah yang paling mendekati adalah ini karena dilihat disini Hai yang paling utama adalah Hai untuk IP f-0-nya Hai jadi kita lihat Hai satu seles 29 hai 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 perhatikan gambar di bawah ini dari gambar jaringan kita ketahui bahwa router hanya memiliki 4 network interface agar semua dapat terkoneksi dengan baik maka perangkat jaringan apa yang harus diganti kita lihat kita tidak memungkinkan ini di ruangan guru harus diganti di lab komputer juga harus diganti tidak mungkin di bagian tata usaha juga tidak mungkin karena ini pasti berjauhan ruangannya dan yang harus kita ganti Hai yang paling utama adalah routernya karena router disini untuk sekarang router disini pasti eh yang baru itu router kan tidak hanya memiliki empat pos saja ada yang sampai 8 pot jatuh 7 pot untuk network interface card dan satu untuk wireless card jadi kalau suitnya diganti tidak memungkinkan selamat dan sukses semoga lulus secara kompetensi kita bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe bocoran soal teori UKK multimedia paket 1 tahun pelajaran 2021-2022 sebelum dilanjutkan bocoran maka agar usaha kerupuk ikan nizar menarik perhatian pelanggan atau calon konsumen dan semakin berkembang maka diperlukan produk desain grafis untuk mempromosikannya produk desain grafis yang tepat dibutuhkan nizar adalah sebagai seorang konten kreator agar terhindar dari jeratan hukum atas pelanggaran hak cipta maka perlu memperhatikan banyak hal diantaranya di sekolah menengah kejuruan akan diadakan hut sekolah yang akan dihadiri seorang youtuber terkenal matrukun untuk mempromosikan acara tersebut akan digunakan media promosi baliho resolusi yang digunakan untuk mencetak baliho tersebut adalah perhatikan huruf berikut pada gambar berikut penggunaan huruf mengacu pada prinsip apabila ketiga warna tersebut dikombinasikan maka akan tercipta warna putih RGB disebut additive color atau warna pencahayaan penerapan kombinasi warna RGB dapat ditemukan pada jika persentase keuntungan yang diharapkan adalah 40% dari biaya produksi maka berapakah harga jual tiap unitnya kamera merupakan salah satu input device yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna user berupa gambar atau video berikut yang termasuk jenis kamera video digital adalah perhatikan gambar berikut untuk mengatur gelap terang berdasar kontras gambar pada Adobe Photoshop seperti gambar berikut menggunakan perhatikan gambar berikut ini pada penggunaan komputer sehari-hari kadang dijumpai pesan kesalahan seperti yang ada pada gambar di bawah ini yang bukan merupakan kemungkinan penyebab kesalahan ini adalah kemampuan sistem komunikasi memfasilitasi individu dalam berkomunikasi secara lebih efektif akuran dan memuaskan seolah-olah sedang berhadapan langsung adalah salah satu bentuk multimedia konten produksi yaitu berdasarkan deskripsi kebutuhan proyek di atas personil beserta tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut adalah perhatikan gambar penggunaan aplikasi pengolah video berikut berdasarkan gambar di atas kesalahan yang terjadi di akibat video terlihat kecil tidak sesuai dengan ukuran jendela monitor adalah perhatikan gambar track audio pada aplikasi pengolah video berikut cara yang digunakan untuk mengecilkan suara audio di akhir suara pada video adalah perhatikanlah urutan pengambilan gambar video untuk hasil edit gambar berikut ini kesalahan penentuan edit point pada pengambilan gambar di atas adalah sampel rate merupakan angka yang menunjukkan nilai sinyal audio dalam hitungan detik nilai sampel rate menunjukkan kualitas audio yang dihasilkan nilai sampel rate uang digunakan untuk menghasilkan kualitas setara dengan standar DVD adalah perhatikan gambar berikut fungsi dari tombol M yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah perhatikan gambar timeline dan tool pada perangkat lunak pengolah video berikut tool yang digunakan untuk memotong di tengah klip adalah perhatikan gambar berikut urutan yang benar penggunaan nesting adalah selamat dan sukses UKK Multimedia Tahun Pelajaran 2021 per 2022 itulah bocoran soal teori multimedia paket 1 semoga membantu kalian yang sedang mencari bocoran soal jangan lupa like komen dan bagikan IS7 channel selamat bertemu kembali dengan IS7 channel kali ini saya akan menyampaikan bocoran soal teori UKK Multimedia paket 2 sebelum dilanjutkan jangan lupa like komen bagikan dan subscribe IS7 channel karena subscribe itu gratis maka agar usaha kerupuk ikan nizar menarik perhatian pelanggan atau calon konsumen dan semakin berkembang maka diperlukan produk desain grafis untuk mempromosikannya produk desain grafis yang tepat dibutuhkan nizar adalah sebagai seorang desainer agar terhindar dari jeratan hukum atas pelanggaran hak cipta maka perlu memperhatikan banyak hal diantaranya di sekolah menengah kejuruan akan diadakan hut sekolah yang akan dihadiri seorang youtuber terkenal matrukun untuk mempromosikan acara tersebut akan digunakan media promosi baliho resolusi yang digunakan untuk mencetak baliho tersebut adalah perhatikan huruf berikut pada gambar berikut penggunaan huruf mengacu pada prinsip CMYK adalah proses pencampuran pigment warna cayenne, magenta, yellow, dan key black dicampurkan dengan komposisi tertentu sehingga mampu menghasilkan warna subtraktif penerapan kombinasi warna CMYK dapat ditemukan pada jika persentase keuntungan yang diharapkan adalah 40% dari biaya produksi maka berapakah harga jual tiap unitnya perhatikan jenis kamera foto berikut perhatikan gambar berikut untuk mengatur gelap terang berdasar kontras gambar pada Adobe Photoshop seperti gambar berikut menggunakan perhatikan pada saat menyalakan komputer tiba-tiba komputer mengalami blue screen dengan tertulis UNEXPECTED garis bawah kernel garis bawah mode garis bawah trap 0x0000007F pada monitor hal ini menjelaskan bahwa kerusakan terjadi pada multimedia content production adalah penggunaan beberapa media, text, audio, graphics, animation, video dan interactivity yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia berdasarkan deskripsi tersebut yang termasuk dalam multimedia content production adalah jenis kamera dan lensa apa yang seharusnya dibeli Sriatno salah satu prosedur yang harus diperhatikan oleh seorang kameramen ketika akan menggunakan kamera foto adalah atur, Nora, dan Risma menyukai fotografi satwa liar mereka akan mendokumentasikan foto-foto badak di Taman Nasional Ujung Kulon agar hasil pemotretan sesuai dengan harapan dan menjamin keselamatan jiwa mereka maka peralatan aksesoris fotografi yang harus dibawa adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan dan merawat kamera digital perhatikan gambar berikut jenis warna yang mengacu color wheel pada gambar di atas adalah Nugroho ingin duduk dekat jendela sebuah kafe sambil melihat air hujan dia ingin mengabadikan momen percikan air hujan yang menempel ke kaca jendela teknik pemotretan dan panjang vokal yang dibutuhkan untuk pemotretan momen tersebut adalah itulah bocoran soal teori UKK Multimedia Paket 2 semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel karena subscribe itu gratis selamat bertemu kembali dengan IS7 Channel kali ini saya akan memberikan bocoran soal teori UKK Tahun Pelajaran 2021-2022 Paket 1 untuk Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak sebelum dilanjutkan ke materi bocoran soal jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan IS7 Channel karena subscribe itu gratis di bawah ini yang termasuk rambu-rambu bahan mudah terbakar adalah bagaimana prosedur untuk melaporkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja bagaimana prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran jelaskan tata tertib penggunaan ruang komputer sebutkan langkah-langkah membuat sebuah program komputer jelaskan beberapa rencana untuk pengembangan website jelaskan kode etik yang berlaku di dunia TIK bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah sebutkan contoh struktur data statis dan dinamis operasi yang bisa dilakukan pada array tersebut adalah empat komponen dasar pembentuk user interface adalah contoh ide open source untuk bahasa pemrograman java adalah agar tidak memakan banyak memori RAM, disk, CPU maka memilih tipe server output dari program di atas adalah 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 Kode untuk menghitung elemen array di atas adalah Contoh varian adalah dan contoh invarian adalah Tulislah logika pemrograman dengan menggunakan flowchart untuk menentukan luas segitiga Teknik algoritma sorting yang digunakan dalam langkah penyelesaian di atas adalah Kode program yang tepat untuk melengkapi potongan kode di atas adalah Selamat dan sukses Itulah soal teori uji kompetensi Rekayasa perangkat lunak paket 1 Semoga bermanfaat Rajin buka catatan dan googling buat referensi Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 channel Karena subscribe itu gratis Kali ini kita bahas soal teori uji kompetensi Rekayasa perangkat lunak paket 2 Sebelum dilanjutkan Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 channel Karena subscribe itu gratis Jelaskan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi software engineer Jelaskan tujuan pembuatan sistem informasi Berilah feedback, umpan balik mengenai proses pembuatan sistem informasi Sebutkan empat peran yang ada dalam sebuah proyek IT Jelaskan tugas dan tanggung jawab seorang proyek manager Jelaskan cara kerja software development life cycle, SDLC Jelaskan SOP, standar operasional prosedur, pembuatan aplikasi Sebutkan contoh struktur data statis dan dinamis Operasi yang bisa dilakukan pada array tersebut adalah Empat komponen dasar pembentuk user interface adalah Output dari program di atas adalah Output dari program di atas adalah Output dari program di atas adalah Kode program yang sesuai untuk membaca file Tetapi mengambil satu baris dari file di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengubah nama Putri Eka Sari menjadi Putri Eka Kusuma Sari adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Perintah yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di database adalah Selamat dan sukses Semoga bermanfaat Itulah soal teori uji kompetensi Rekayasa perangkat lunak paket 2 Banyak belajar dan googling untuk referensi Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel Karena subscribe itu gratis Kali ini kita bahas soal teori uji kompetensi paket 3 Tahun pelajaran 2021 per 2022 Sebelum dilanjutkan jangan lupa Like, komen, bagikan dan subscribe Jelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah program komputer Jelaskan proses dalam debugging Empat komponen dasar pembentuk user interface adalah Jelaskan perbedaan running dan debugging Berilah satu contoh kasus yang termasuk dalam jenis logical error Error logika Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Jelaskan cara menjalankan misekil Jelaskan fungsi dari perintah insert, delete, update, dan select Perhatikan tabel siswa di bawah ini Kode program yang tepat untuk mengubah nama putri Eka Sari menjadi putri Eka Kusuma Sari adalah Kode program yang tepat untuk membuat view dengan nama siswa yang mengambil data dari tabel siswa adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Perintah yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di database adalah Sebutkan software yang digunakan untuk membuat vektor R Tempat untuk menyusun dan menempatkan klip, footage untuk kemudian diedit yaitu Dalam action script, suatu dot digunakan untuk Kode program yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah Jelaskan platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi multimedia Itulah bocoran soal teori uji kompetensi keahlian Rekayasa perangkat lunak paket 3 Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe IFPG channel Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! 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 subscribe is 7 channel! Terima kasih telah menonton! 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 Gambaran soal teori UKK, Sekolah Menengah Kejuruan, Kompetensi Keahlian, Perbankan dan Keuangan Mikro, Paket 2, Tahun 2021-2022 Terima kasih telah menonton! 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 Soal teori UKK, Sekolah Menengah Kejuruan, Kompetensi Keahlian, Perbankan dan Keuangan Mikro, Paket 3, Tahun 2021-2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!